Halo, Assalamualaikum, bertemu saya lagi dengan Cike Bidadewi di Omachi Story. Saya akan memberikan Anda satu resep masakan ayam masak tomat ceri dan paprika. Ini masakan yang mudah sekali membuatnya dan dijamin anak-anak pasti suka. Bahan yang dibutuhkan adalah ayam 300 gram. Saya ambil bagian paha karena memang dia sedikit berlemak gitu ya, lebih gurih dibanding bagian lain. 200 gram ketimun, 100 gram tomat ceri, 100 gram paprika. Bawang bombay atau bawang merah secukupnya. Di sini kebetulan saya pakai bawang merah India. Madu, 2 sendok makan, jeruk, jeruk nipis atau jeruk lemon, lada hitam, lada putih, garam, saus tomat atau saus cabai, saus tiram, 1 sendok makan tepung maizena. Semua bahan-bahan komposisinya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih telah menonton! Lalu kita lumuri dengan madu, dan semua rempah, juga garam. Aduk-aduk. Biarkan sekitar 10 menit. Lalu kita siapkan minyak panas, dan kita goreng. Memang hasil ayam yang dilumuri dengan madu, itu jika sudah digoreng, dia memang agak kehitaman ya, seperti gosong, atau hangus-hangus gitu, tapi memang ini hasilnya nanti enak kok, bagus-bagus aja. Ayam yang dilumuri dengan madu, justru rasanya lebih berbeda ya. Suir-suir ayam. Potong-potong atau iris bahan sesuai selera. Saya memotong atau mengirisnya adalah seperti ini. Kemudian panaskan wajan, masukkan minyak, minyaknya juga 1 sendok makan, masukkan bawang, biarkan harum, lalu masukkan ayam. Kemudian, masukkan air jeruk nipis atau jeruk lemon, lalu tutup. Biarkan hingga menguap dan muncul airnya. Aduk-aduk. Masukkan rempah-rempahnya. Aduk-aduk kembali. Masukkan ketimun dan paprika. Aduk-aduk. Tutup kembali. Saya seperti itu ya, saya melakukannya seperti ini. Mengaduk, menutup. Karena hasil makanan yang ditutup, itu memang prosesnya lebih sempurna. Lalu, masukkan saus tomat. Aduk-aduk. Saya melakukannya seperti itu selalu. Terakhir, masukkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan kira-kira 50 ml air. Aduk-aduk dan tutup kembali. Lalu, masukkan tomat ceri. Ini yang paling terakhir ya, dan tidak dibelah-belah. Gula putih jika suka, atau terserah garam, gula, penyedap rasa, silahkan dites rasa. Kemudian, angkat. Tidak usah terlalu lama ya. Karena tadi juga sudah diungkep gitu kan, ditutup. Itu sudah lebih dari 10 menit juga ini sudah matang ya. Hidangkan seperti ini. Cantik ya, penampilannya menggoda. Selamat mencoba. Salam.